Kita sebagai orang Katolik itu memang mendoakan arwah, maka perlu kita pilah-pilah bagaimana mendoakan arwah secara sehat. Berarti kita mendoakan arwah yang sesuai selaras dengan ajaran Katolik. Saya ajak lebih dahulu untuk mengingat kembali mengapa Katolik mendoakan arwah. KGK 1032. Demikian bunyinya. Sudah sejak zaman dahulu, gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa dan terutama kurban ekaristi untuk mereka. Untuk mereka maksudnya untuk orang-orang yang telah meninggal dunia. Orang Kristen awal merayakan ekaristi di atas makam orang-orang kudus atau di atas makam mereka yang menjadi martir. Dan itu kebiasaan sejak zaman para rasul. Maka ketika gereja Katolik mengatakan kita mendoakan arwah, itu bukan praktek baru. Tapi itu yang sudah nyambung sejak zaman para rasul. Tujuannya apa? Supaya mereka yang dimaksudkan dari orang-orang mati, disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. Yang dimaksud memandang Allah dalam kebahagiaan adalah memasuki kerajaan surga. Maka yang didoakan adalah mereka yang ada di purgatorium. Sekarang kita lihat bagaimana pada masa kuno salah satu buktinya. Santo Yohanes Christos Tomos di dalam tulisan yang berjudul Homilia 1 Korintus itu menulis seperti ini yang juga dikutip oleh KGK 1032. Jadi ini berasal dari tahun 300-an. Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang mati dan mempersembahkan doa untuk mereka. Agama Kristen sejak zaman semula mendoakan arwah. Lalu kita akan bertanya, orang mati yang bagian mana yang didoakan? Karena orang mati sekarang ini, kalau ada orang mati, mereka akan menempati salah satu tempat di akhirat. Purgatorium atau surga atau kebahagiaan surgawi. Dan yang ketiga namanya hukuman kekal atau neraka. Anda boleh mengecek kebenaran ajaran ini di dalam KGK, Kategismus Gereja Katolik, nomernya 1021-1041. Nanti Anda bisa cek. Kita lihat surga yang pertama. Surga tidak perlu didoakan. Karena mereka yang berada di surga sudah memandang Allah, sudah memiliki kebahagiaan sempurna. Karena hidup bersama dengan Allah. Maka surga tidak perlu didoakan. Kita corat karena surga tidak perlu didoakan. Sebaliknya, neraka tidak bisa didoakan. Karena neraka sifatnya kekal. Orang yang masuk neraka tidak akan bisa dikeluarkan dari sana. Maka neraka pun kita corat. Maka tinggal satu hal yaitu purgatorium atau api penyucian. Disinilah yang kita doakan. Arwah-arwah inilah yang kita doakan. Yaitu mereka yang berada di purgatorium supaya segera memasuki kerajaan surga. Judul kita kan mendoakan arwah secara sehat. Bapaknya kalau Anda general check up itu ya. Badan kita. Itu kan dicek. Nanti kadar apa. Kan ada alat ukurnya. Idealnya sekian sampai sekian. Maka kita akan menggunakan alat ukur yang tidak lain adalah Alkitab. Kita akan mendalami 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 13 untuk menjadi alat ukur. Apa sih mendoakan arwah secara sehat? Memang ayat-ayat ini tidak langsung berbicara mengenai mendoakan arwah. Namun hal tersebut dapat kita pakai sebagai analogi untuk mengerangi persoalan kita bagaimana mendoakan arwah. Terutama kita yang dikelilingi oleh adat leluhur. Entah itu adat Tionghoa, entah itu adat Jawa, adat Batak, adat Sunda, dan segala adat yang kita punya di tanah air Indonesia ini. Kasusnya sama. Waktu itu di Korintus, orang-orang Kristen pertama yang diberi surat oleh Paulus itu dikelilingi oleh adat leluhur mereka. Yaitu adat Greco-Roman. Kita baca, tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ala selain ala yang Esa. Jadi kita tahu, kita tahu artinya pengetahuan. Maka pengetahuan diperlukan untuk menerangi ini. Makin kita tahu, makin kita benar di dalam hal bertindak. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu ala saja, yaitu Bapak, yang dari dia berasal segala sesuatu yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang melalui dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Lanjutkan ayat yang ketujuh. Tetapi, tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Dikatakan, tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Bagian pertama, pengetahuan diperlukan. Namun tidak semua orang tahu mengenai persoalan itu. Lebih khusus mengenai berhala, dan lebih umum dalam kaitan dengan tema kita mengenai mendoakan arwah orang mati. Tentang ajaran katolikan, pengetahuan orang katolik itu berbeda-beda. Ada yang masih TK, ada yang SMP, ada yang sudah kuliah, ada yang enggak tahu apa-apa, ada yang agak tahu, ada yang tahu banget, ada yang kurang tahu. Berbeda-beda. Pengetahuan mengenai ajaran katolik. Itu juga disampaikan 1 Korintus 8 ayat yang ketujuh. Ada orang yang masih terus terikat pada berhala-berhala. Makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Dalam konteks pembicaraan kita, ada orang yang masih terikat sekali dengan adat istiadat leluhur. Yang orang Jainis mungkin kepada leluhur Tionghoanya. Yang orang Jawa mungkin kepada leluhur Jawanya. Yang orang Batak kepada leluhur Bataknya. Demikian juga orang katolik bukan? Sama-sama Jainis, keterikatan kepada adatnya berbeda-beda. Sama-sama Jawa, keterikatan kepada adatnya berbeda-beda. Ada yang sudah menjadi katolik masih sangat terikat. Ada yang sudah jadi katolik sudah tidak terikat. Ada yang jadi katolik masih setengah-setengah terikat. Berbeda-beda. Ini yang disampaikan Rasul Paulus pada saat itu di Korintus. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Ini memang soal makanan. Tapi kalau kita kontekskan dalam adat, kita bisa membacanya adat tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kalau Anda makin menjalankan adat Jawa, kalau Anda orang Jawa, tidak membuat Anda lebih dekat kepada Allah bukan? Anda menjalankan adat Tionghoa, itu juga tidak membuat Anda lebih dekat kepada Allah. Dijalankan ya baik, tidak, ya tidak apa-apa. Itu kira-kira yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 8 ayat 8. Ini tentu konteksnya dulu adat istiadat Romawi ya. Romawi Yunani. Kalau kamu menjalankan adat Helemismo, kamu juga tidak apa-apa. Tidak juga tidak apa-apa. Ayat ke-9 inilah bagian pentingnya. Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kembali ke bagian awal justru karena pengetahuan orang berbeda-beda. Ada yang pengetahuannya kuat, ada yang pengetahuannya sedang, ada yang pengetahuannya lemah. Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang ke-9. Kalau kita melakukan sesuatu yang terkait dengan adat istiadat, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jangan membuat terjatuh bagi mereka yang lemah. Jadi memang harus hati-hati kalau terkait dengan adat istiadat. Apalagi ketika kita sudah beriman kepada Kristus. Ayat 10. Karena apabila orang yang melihat engkau mempunyai pengetahuan. Jadi ada orang yang lemah tadi melihat kita yang punya pengetahuan yang sudah tahu, yang sudah banyak paham. Sedang duduk makan di dalam kuil berhala. Bukankah orang yang lemah nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi contoh kalau orang yang masih lemah iman katulnya, lihat kita melakukan sesuatu, dia punya pikiran yang lain dengan pikiran kita. Karena pengetahuan kita sudah luas, horizon kita sudah luas, orang yang pengetahuannya minim berpikir menurut ukurannya. Oh berarti kalau begitu adat istiadat nggak masalah. Jadi ini persoalan. Orang katolik bahkan kadang-kadang juga mempersepsi demikian. Kadang dipertentangkan. Kalau protestan melarang semua adat. Kira-kira begitu. Pemahaman umum ya. Kalau di katolik itu nggak apa-apa. Nah kata nggak apa-apa ini berbahaya sebenarnya. Karena bisa menjadi batu sandungan. Betul bahwa gereja katolik mengakomodasi adat istiadat. Tetapi yang mana dulu. Yang sehat ada, yang tidak sehat juga ada. Bukan berarti semua nggak apa-apa. Karena memang ternyata ada yang apa-apa. Ini yang disampaikan dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-10. Jadi bisa menghancurkan orang lain. Dengan kata lain, malah bisa membuyarkan iman orang lain. Kata-kata nggak apa-apa tadi. Dan disini orang katolik juga perlu belajar ketika berkaitan dengan adat. Bukan berarti nggak apa-apa. Apa-apa juga. Yang paling penting memilah itu semua. Dengan pengetahuan. Supaya orang lain yang kurang berpengetahuan dalam iman katolik. Tidak dijatuhkan atau tidak jatuh. Oleh karena mengikuti kita yang sudah tahu. Ayat 11. Orang yang lemah, yaitu saudara seiman. Nah, saudara seiman yang dimaksud tadi itu. Orang yang lemah, yaitu saudara seimanmu. Yang untuknya Kristus telah mati. Maksudnya yang sudah dibaptis. Yang sudah ditebus oleh Sang Kristus. Orang yang lemah, yaitu saudara seimanmu. Yang untuknya Kristus telah mati. Menjadi binasa. Karena pengetahuanmu. Maksudnya apa? Orang yang belum tahu apa-apa tentang iman tadi. Justru karena lihat kita melakukan sesuatu. Karena dia berpikirnya masih sederhana. Berarti, oh tidak apa-apa. Berarti semuanya boleh. Nah, kira-kira seperti itu yang dimaksudkan. Justru karena semuanya boleh dalam pemahaman dia itu. Membuat dia jatuh dari imannya. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu. Dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu. Karena itu ini berarti konteksnya Rasul Paulus. Apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku. Aku untuk selama-lamanya tidak mau makan daging lagi. Supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara seimanku. Tentu ini persoalannya daging ya. Tapi maksudnya, kalau adat seperti itu menjadi batu sandungan. Kata Rasul Paulus. Kalau kita kontekskan zaman sekarang. Ah, aku nggak pakai adat-adat begitu juga nggak apa-apa. Kira-kira begitu. Kalau kita kontekskan pada zaman sekarang. Nah, ini alat ukurnya yang sudah kita lihat. Maka beberapa poin. Tiga poin paling tidak. Satu, perlu pengetahuan. Perlu pengetahuan untuk melakukan sesuatu di dalam iman. Nomor dua, jangan menjadi batu sandungan untuk mereka yang lemah iman. Nomor tiga, perlu waspada. Jangan sampai yang kita lakukan menjadi batu sandungan. Jadi perlu memilah beberapa hal. Kalau kita lihat, kalau pakai lampu istilah pakai lampu lalu lintas. Ada yang merah, jangan sama sekali. Stop. Ada yang kuning, waspada. Jangan menjadi batu sandungan. Ada yang hijau, boleh silakan dilanjutkan. Maka begitulah cara menilainya. Alat ukurnya sudah ada, yaitu Alkitab. Sekarang kita yang lebih praktis. Karena tadi mungkin masih ngambang-ngambang. Karena itu tadi konteksnya Korintus. Di tanah Eropa Yunani sana. Juga bukan kebudayaan kita. Juga pembicaraannya mengenai daging berhala. Yang mungkin kita nggak terlalu tahu konteksnya. Oke, sekarang kita bawa alat ukur 1 Korintus tadi. Kepada penilaian yang lebih konkret. Bagaimana mendoakan arwah secara sehat dalam iman katolik. Berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan tertentu. Pola menilainya adalah lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Maksudnya bagaimana? Kalau merah, stop. Jangan lakukan. Kalau kuning, waspada. Lihat-lihat dulu. Kalau hijau, bolehlah kamu lakukan. Dengan beberapa catatan-catatan. Yang pertama, mendoakan arwah menggunakan hitungan hari. Ini berasal dari kebudayaan Jawa. Aslinya, dulu dari kebudayaan Hindu. Ketika orang Jawa masih menganut agama Hindu. Mendoakan orang mati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Juga ada tambahan 1 tahun, 2 tahun. Pendek kata, hitungan-hitungan seperti ini sekarang sudah agak umum. Bahkan di kalangan orang katolik. Bahkan yang tidak Jawa pun menggunakan hitungan seperti ini. Saya lihat orang Batak menghitung juga dengan cara begini. Saya lihat orang Chinese juga ramah 40 harian. Ya boleh-boleh saja. Karena ini sudah menjadi umum. Maka saya bahas. Catatan. Kalau aslinya secara katolik tidak ada hitungan seperti ini. Aslinya, adat kebudayaan katolik mendoakan pada hari orang meninggal. Namanya Requiem. Atau pada hari orang dimakamkan. Itu Requiem. Masih ada jenazahnya. Atau pada saat hari jenazah itu dimakamkan. Namanya Misa Requiem. Kemudian nanti didoakan lagi pada saat aniversarium. Peringatan meninggalnya. Umpamanya meninggalnya 11 November tahun 2021. Ya 11 November 2022 diperingati. Nanti tahun depannya lagi 11 November diperingati dengan Misa. Dan juga tanggal 2 November secara khusus bersama dengan orang-orang lain. Itu kalau ada tanda petik aslinya gereja katolik. Hari meninggalnya perayaan tahunannya dan 2 November. Itu saja. Tapi bukan berarti mendoakan di hari-hari lain dilarang. Tidak ya. Saya hanya mengatakan kalau aslinya katolik ya seperti itu. Namun kalau menggunakan hitungan yang cara seperti ini. Yang sekarang kita boleh sebut cara nasional katolik ya. Ini saya sekarang boleh sebut. Karena di Bandung orang pakai ini. Di Jakarta orang pakai ini. Di Semarang, di Jogja. Pendekata yang saya tahu di Pulau Jawa. Hampir semua pakai hitungan begini. Kalau ini bagaimana cara menilainya? Ya sama tadi dengan merah, kuning, hijau tadi ya. Kalau mendoakan arwah dengan hitungan hari itu sudah lazim. Dan sebagai pengingat waktu saja. Hanya untuk mengingat, oh sudah biasa. 40, 100. Hanya untuk mengingatkan supaya kita bisa mendoakan dengan sepantasnya. Kalau itu yang terjadi, maka silahkan dilakukan. Di jauh warnanya. Geser-geser masih nggak apa-apa lah. Harusnya tanggal ini remoh. Tapi pastornya nggak bisa. Ya sudah, besok nggak apa-apa ramah. Itu nggak masalah. Hanya pengingat waktu saja. Maka itu aman. Tidak ada masalah. Anda mau pakai hitungan-hitungan hari seperti itu, itu nggak masalah. Tetapi ketika sudah dimutlakan, ini masalah. Maka jangan sampai mendoakan arwah dengan hitungan hari yang dimutlakan. Harus tanggal ini. Harus hari ini ramah. Karena 100 harinya itu hari ini. Kalau besok tidak bisa ramah. Ya kalau besok nggak bisa, sebelum hari, nggak bisa ramah. Kalau ada orang yang berpandangan bahwa, kalau tidak persis harinya, doanya tidak sampai umpamanya. Atau kalau tidak harinya, maka doanya itu meleset. Harus persis tanggalnya sekian, tidak boleh lebih. Nah ini yang bahaya. Kalau itu jangan dilakukan. Kalau kamu masih punya paham, harus harinya. Kalau tidak harinya maka doa tidak sampai, ini hati-hati. Berhentilah melakukan itu. Itu tidak aman. Jadi persoalannya tidak hanya soal boleh dan tidak boleh dalam hal hitungan hari. Tapi mentalitas yang ada di dalam batinmu itu. Ada hal yang ketiga. Kalau mendoakan hitungan hari di lingkungan kekatolikan yang masih tipis imannya, itu bisa mengaburkan iman. Misalnya di kalangan orang Jawa tertentu yang masih sangat adat istiadat. Ini karena konteks aslinya Jawa. Oh berarti adat Jawa itu semua boleh. Nah ini membahayakan. Kalau ini kita menggunakan warna kuning waspada. Jadi perihalnya sama, tapi menilainya berbeda-beda tergantung situasi, setempat, dan mentalitas di dalam batinmu. Yang nomor dua mengenai waktu. Jam sekian, menit kesekian. Di beberapa adat budaya, ada kepercayaan dengan hitung-hitungan. Dihitung nanti kalau mati, kemudian masuk petinya harus jam sekian. Berangkatnya harus jam sekian. Kremasi atau masuk kuburnya harus jam sekian. Karena kalau lewat dari jam, akhiratnya tertutup. Jadi maksudnya dengan jam sekian, menit sekian itu maksudnya begitu. Ada orang yang mendoakan arwah itu harus pas sekali. Ini kenyataan. Saya pernah misa dibubarkan. Tanda petik dibubarkan. Saya baru homili, didekati keluarganya. Rama menurut hitungan tinggal 5 menit supaya peti mau ditutup. Lah ini baru homili, saya bilang. Ini kejadian asli nyata saya alami. Saya tidak sebut kotanya di mana. Saya hanya sebut inisialnya kota itu di Bandung. Rama ini menyebut inisial kok lengkap. Karena menurut hitungan, kalau show-nya ini, itunya ini, matinya tanggal segini, itu petinya harus ditutup jam sekian, menit sekian, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nanti berangkatnya ke makam atau krematorium, masih ada yang seperti itu. Ada ya? Ada ya? Ada. Nah bagian seperti itu, kita nilainya bagaimana sih? Pertama begini. Ya sama, merah kuning hijau juga ya. Kalau hitungan jam itu berdasarkan pertimbangan praktis saja, hal itu tidak masalah. Contohnya umpamanya, pastornya bisanya Misa itu jam 8 malam, karena jam 6 dia masih melayani Misa yang lain. Itu kan praktis. Jam 8, pastor baru Misa tutupnya setengah 10 petinya. Itu enggak masalah. Jadi diberi jadwal nanti, Misa jam sekian, tutup peti jam sekian. Itu hanya pertimbangan praktis, tidak pakai hitung-hitungan show, apa-apa dan sebagainya. Itu tidak ada masalah, karena pertimbangan praktis saja. Atau nanti dihitung di krematorium 3 hari kemudian, dengan hitungan praktis bahwa, ternyata dalam 2 hari, keluarga yang di tempat-tempat jauh sudah bisa pulang semua. Sudah dapat penerbangan mungkin yang di Aussie, di Eropa, dalam 1 hari 24 jam sudah bisa pulang. Maka pertimbangan praktisnya ya, mungkin nanti hari ketiga sudah bisa dimakamkan. Jadi hitungannya itu hitungan manusiawi, duniawi, praktis. Bukan hitungan pakai show dan sebagainya. Itu enggak masalah kalau begitu. Kalau hitungan jam nanti tanggal sekian, harus dimakamkan. Ya karena apa? Karena sudah pulang semua, yang ditunggu dari tempat-tempat jauh. Enggak ada soal kalau seperti itu. Tetapi kalau hitungan jam itu, berdasarkan hitungan orang pintar. Atau primbon. Atau tahayul. Atau hitungan apapun, maka itu bertentangan dengan iman. Intinya yang mengatakan, kalau hitungan jam ini harus jam sekian, kalau enggak nanti surganya tertutup. Kira-kira begitu. Atau kalau enggak jam sekian, nanti ketinggalan kereta di akhirat. Kira-kira seperti itu. Itu bertentangan dengan iman, maka warnanya merah. Jangan pernah punya mentalitas seperti itu. Karena itu mendoakan arwah dengan tidak sehat. mengecilkan doa kita justru, karena kemudian malah mementingkan hitungan-hitungan. Lalu doa kita artinya apa? Kalau kita lebih mementingkan hitungan-hitungan seperti itu. Jadi sama-sama pakai waktu, tapi mentalitas dalam batin berbeda, jawabannya bisa berbeda. Yang pertama kita bisa bilang hijau, kalau hanya soal praktis duniawi. Yang kedua kita bisa bilang merah, jangan lakukan. Bertentangan dengan iman, itu salah, itu keliru. Kalau memang itu berkisahkan hitungan-hitungan, wuku, syo, neton, wetu, dan hal-hal seperti itu yang sifatnya tahayu seperti itu. Nah kalau hitungan-hitungan itu di kekatolikan masih tipis, itu juga bisa mengaburkan iman. Itu waspada juga. Mereka belum tentu sudah paham. Jadi jawabannya tidak tunggal, saudara-saudari. Ada berbagai macam jawaban, tergantung bagaimana mentalitas, bagaimana sekitar. Intinya kembali ke awal. Jangan menjadi batu sandungan bagi imanmu sendiri, dan bagi iman orang lain. Sekarang kita bicara soal hiu. Secara khusus ada Tionghoa, yang menggunakan hiu untuk berdoa, aneka kebutuhan doa. Salah satunya untuk berdoa, atau mendoakan, atau mendoakan kepada orang yang sudah meninggal. Konsepnya memang bisa berbeda. Hiu ini bagaimana? Kalau hiu disamakan dengan dupa, dupa di gereja itu loh. Dan doa katolik yang digunakan, maka tidak ada masalah. Contoh, Anda pegang hiu, lalu mendoakan di depan peti jenazah, atau di depan abu jenazah, atau di depan makam, lalu Anda angkat hiu itu, lalu Anda berdoa, Bapak kami, Salam Maria, Tuhan Yesus selamatkanlah, engkong yang sudah meninggal. Doanya semua tetap katolik. Maka hiu itu dianggap seperti dupa dalam gereja katolik. Bukankah kalau kita di gereja katolik menggunakan dupa, membakar asap dupa yang membumbung tinggi. Salah satu arti dari asap adalah, doa kita yang membumbung bagikan asap yang membumbung tinggi itu. Salah satu maknanya. Maka itu tidak masalah. Hiunya digunakan tidak masalah, asalkan maksud mentalitas dalam batinnya benar. Yaitu doa katolik yang digunakan, bukan doa-doa yang lain. Maka ini hijau kalau seperti ini. Namun yang nomor dua, kalau hiu itu dianggap mutlak, dan mantra atau doa yang lain yang digunakan, maka bertentangan dengan iman. Kalau seperti ini, maka merah. Contohnya dianggap mutlak itu adalah, kalau kamu punya pendapat, mendoakan orang yang sudah meninggal itu harus pakai hiu. Kalau enggak pakai hiu, nanti doanya enggak nyampe. Itu berarti menganggap mutlak. Harus ada hiu. Atau malah ditambah dengan doa yang lain. Umpaknya kalau doa-doa seperti itu ya, doa-doa yang Chinese tradisional ajarkan, dari ngkong-ngkong yang mungkin dulu belum katolik. Atau belum mengenal iman Kristen. Kalau itu maka bertentangan dengan iman. Karena hiu dianggap mutlak, malah pakai mantra-mantra tertentu. Jadi merah kalau seperti itu. Maka di sini kita dapat menilai, sama-sama penggunaan hiu, tetapi mentalitas dalam batin berbeda, jawabannya bisa berbeda. Bisa hijau, tapi juga bisa merah. Maka penting sekali melihat, interior dalam batin. Batinmu bagaimana, niatmu bagaimana, dan betul dicek sesuai dengan iman katolik atau tidak. Yang nomor tiga, kalau ada umat katolik baru, dibingungkan oleh tindakan menggunakan hiu itu waspada. Maka kuning. Waspada itu maksudnya begini. Orang katolik yang baru belum tentu tahu, apa yang sudah kita bicarakan di sini. Tahunya, umpamanya nih, saya, saya pegang hiu. Saya berdoa, mendoakan, ngkong siapa, ngkong lim yang sudah meninggal. Ada orang katolik yang baru dibapis, tiga bulan, yang belum tahu apa-apa tentang iman katolik. Pokoknya masih baru saja. Oh, berarti pakai hiu itu boleh ya. Karena Rama Bayu menggunakan hiu. Tetapi, yang saya pikirkan, dengan yang orang katolik baru pikirkan, berbeda. Yang saya pikirkan, doa pakai hiu, doanya Bapak kami, salam maria, dan mohon keselamatan, untuk ngkong lim yang sudah meninggal. Yang dipikirkan oleh katolik yang baru ini, mungkin saja adalah, pakai hiu, enggak masalah. Pakai doa atau mantra tradisional, yang diajarkan dulu, ngkong yang enggak katolik, enggak masalah. Jadi mungkin, bisa jadi kemudian si katolik itu, yang baru tadi menyimpulkan, oh kalau gitu pakai hiu, enggak masalah. Akhirnya dia berdoa, doanya caranya kira-kira, dia pakai hiu, ngkong lim, tolong ya kong ya, tolong, ini cucukmu, mau begini, mau begini, yang kedua, mau kuliah kong, tolong ya kong ya, dibuat berhasil, biar hoki ya kong ya. Nah, lalu doanya lain bukan? Karena dia melihat Ramabayu, menggunakannya, padahal pikiran Ramabayu, dan pikiran si katolik yang baru tadi, berbeda. Itu yang dinamakan waspada. Jangan menjadi batu sandungan, untuk mereka yang masih tipis pengetahuannya. Memang cara yang paling kuat, adalah memberikan pengertian. Termasuk, kalau kamu memiliki anak yang masih kecil, dijelaskan ini kebudayaan kita, sebagai orang Chinese. Tetapi, doanya, jangan pakai doa yang seperti itu. Ini hiu kita pakai, hiunya saja. Doanya kita pakai doa, dari ajaran gereja. Jadi itu namanya kata Giza. Maka jawabannya tidak mutlak. Sehat itu bukan berarti, ini boleh, ini tidak. Ini bisa, kalau begini. Ini jangan, kalau begini. Atau, kalau kamu sudah lakukan pengertian, maka ini boleh. Maka untuk katolik yang baru tadi contohnya, maka diberi pengertian. Umpamanya, Rama Bayu ketika ada orang katolik baru tadi, tidak akan menggunakan hiu. Kali itu saja. Tapi kemudian akan memberi penjelasan begini, 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 itu namanya sehat. Sehat untuk kita, sehat untuk umat katolik, saudara, seiman kita. Sekarang uang-uangan. Lebih luas ya, uang-uangan barang-barangan. Tidak hanya uang. Jadi membakar uang-uangan, atau barang-barangan, di makam, atau dimana saja, dengan konsep bahwa, nanti uang-uangan ini akan menjadi uang di dunia sana. Itu konsep tradisional Chinese begitu. Jadi membakar uang-uangan. Meskipun memang ada yang mengatakan, enggak itu kan filosofis saja. Ya memang bisa dikatakan filosofis saja. Tetapi di balik itu, ada mentalitas bahwa, secara pandangan tradisional Tionghoa, itu ada pandangan di akhirat itu fisik. Fisik seperti kita di dunia ini, yang membutuhkan segala sesuatu. Maka konsep ini transfer kan sebenarnya. Kalau uang-uangan dibakar, nanti di dunia sana akan menjadi uang beneran, untuk yang sudah mati, karena yang sudah mati juga membutuhkan uang di dunia sana. Kalau iPhone 14 ini kita bakar, iPhone-iPhone-an maksudnya, bukan iPhone beneran. Nanti di sana menjadi iPhone beneran, untuk papa kita yang sudah meninggal. Kalau sepeda-sepeda dan seterusnya. Itu konsep di balik itu semua. Jadi konsep di balik membakar ini, adalah mengirimkan sesuatu yang jasmania, transfer barang, kepada mereka yang telah meninggal. Konsepnya sama. Merah, kuning, hijau seperti apa? Nah, kalau khusus mengenai hal ini, karena makna di balik tindakan tersebut, bertentangan dengan iman Kristen di alam akhirat, maka ini tidak dapat digunakan. Membakar uang-uangan dan sebagainya, itu bertentangan dengan iman Kristen, dalam arti isi makna di balik tindakan itu. Untuk iman Kristen di alam akhirat, dengan apa? Roh saja. Maka tidak memerlukan sesuatu yang jasmani. Tidak memerlukan barang-barang duniawi. Tidak memerlukan hal-hal yang kita pakai di dunia ini. Maka mengirimkan tanda petik, mengirimkan tanda petik barang-barang itu ke alam akhirat, justru bertentangan dengan iman Kristen. Yang mengatakan di akhirat orang tidak butuh sesuatu yang jasmania. Satu-satunya yang bisa kita kirim ke alam akhirat, menurut iman kita, adalah doa. Apapun alasannya, apapun mentalitasnya, makna di balik ini bertentangan langsung. Maka ini tidak bisa dipakai. Jadi ini mutlak tidak bisa dipakai. Artinya, tidak bisa hijau, tidak bisa kuning. Mutlak merah. Jadi, sebagai seorang Katolik, kalau kata saya, jangan pernah melakukan tindakan seperti ini. Membakar barang-barangan uang-uangan, karena tidak sesuai dengan iman kita. Ini bahkan sudah pernah dibahas, abad yang keempat tahun 300-an. Contoh yang sangat terkenal adalah, Santa Monica dan Santo Agustinus, bersama waktu itu dengan Santo Ambrosius. Santo Agustinus itu punya mama namanya Monica. Monica itu seorang janda. papanya atau suaminya sudah meninggal. Nah, kalau kebiasaan orang zaman dulu, yaitu orang Romawi, itu membawa barang-barang ke kuburan. Jadi, membawa barang-barang makanan, terutama ke kuburan, dengan maksud, karena paham orang Romawi juga seperti ini, jadi nanti supaya bisa dinikmati oleh orang yang meninggal. Puskup Ambrosius mengatakan, tidak boleh membawa sesajian seperti itu. Karena dalam iman Kristen, orang yang mati wujudnya roh di dunia akhirat. Tidak perlu seperti itu. Lalu Monica tidak lagi memakai hal yang seperti itu. Jadi, ini konsepnya kira-kira sama. Sudah pernah dibahas dalam iman kita tahun 300-an. Maka ini mutlak tidak cocok dengan iman kita. Kalau penilaian kita, kita lihat dengan makna dibalik itu. Apakah ini enggak bisa digunakan barangnya saja, Rama? Bisa lihat contoh tadi. Nyatanya kok hiu kok bisa ya, Rama? Kalau itu beda. Hiu sarana hanya untuk berdoa. Bisa disejajarkan dengan dupa di gereja. Kalau ini enggak bisa disejajarkan. Tidak ada sesuatu yang dapat dibenarkan dari tindakan. Ini karena makna dibalik itu berbeda. Selanjutnya kemenyan. Kalau orang Jawa pakai kemenyan, sebenarnya ini sama dengan hiu ya. Penilaian mengenai ini sama dengan hiu. Sudah kita bahas. Nanti Anda tinggal dengarkan lagi bagian penjelasan mengenai hiu. Hanya ini orang Jawa biasanya. Kalau hiu orang Chinese, kalau kemenyan orang Jawa. Meskipun kalau saya sebagai orang Jawa juga enggak pernah pakai kemenyan sih. Saya lebih sering pakai hiu malah. Malah lagi yang bau buah-buahan itu ya. Enak sekali itu ya. Kita lanjutkan di bagian yang boleh dikatakan terakhir. Sesajen makanan. Ini sudah dibahas juga di bagian awal tadi terkait dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Juga sudah ada saya beri penekanan mengenai cerita Santa Monica. Yang memberikan sesajen makanan untuk yang meninggal, yang saya tahu adalah adat orang Tionghoa dan adat orang Jawa. Konsepnya memang orang mati diundang untuk menikmati. Yang dihidangkan itu. Kalau orang Chinese ya, Kong silahkan menikmati makanan ini. Kalau orang Jawa ya, Bah, Eyang, Monggo. Silahkan makan, Ngunjuk, makan, dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah yang dimaksudkan. Ini masih bisa merah, masih bisa kuning, masih bisa hijau. Penilaiannya mirip-mirip dengan Hiyo. Kalau penyediaan sesajen itu pengingat tentang makanan kesukaan almarhum, umpamanya, itu tidak ada masalah. Umpamanya, dulu Ngkong senangnya apa. Disediakan seperti itu. Hanya untuk mengingat, aku dulu pernah hidup sama Ngkong, dia senang. Umpamanya, bakut sayur hasin. Sediakan bakut sayur hasin. Kalau itu yang dimaksudkan, mengingat Ngkong melalui makanan, mengingat bagaimana dulu Ngkong sering makan ini bersama dengan aku. Bapihong senang Ngkong, aku sediakan. Aku juga ikut makan. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi, kalau penyediaan sesajen itu memberikan makanan kepada arwah, Anda harus hentikan. Karena itu Anda menuju pada jurang batu sandungan tadi. Karena ada orang yang memang berpikir, meskipun dia sudah katolik, sudah kristen, sudah beriman kepada Kristus, mentalitasnya ketika dia menyediakan makanan, dia mengundang Ngkongnya untuk makan. Itu hati yang bicara. Dua orang melakukan bisa sama, tapi mentalitasnya bisa lain. Kalau mentalitasnya itu memberi makan kepada arwah, hentikan. Anda juga orang Jawa sama. Kalau mentalitasnya Anda mengatakan, yang menggosilahkan makan, itu hentikan. Maka kuncinya di sini adalah kata Keise. Bisa hijau, tapi juga bisa merah. Kalau Anda hanya mengatakan, aku menyediakan ini hanya untuk mengingat, mengingat kok dulu eyangku suka makan pecel, mamanya. Eyangku suka makan pecel dulu, aku walau siang-siang pergi ke pecelnya Mbak Yayu. Lalu aku sekarang membeli pecelnya Mbak Yayu, aku sediakan di sini, di depan foto Ngkong, eyangku, maksudnya bukan orang Jawa, eyangku. Untuk mengingat, ya dulu aku hidup sama-sama dengan eyang, dan itu kenangan manis. Itu nggak ada masalah. Boleh lakukan. Tidak ada masalah dengan menyediakan itu. Tetapi kalau konsepnya keliru, aku sediakan pecelnya Mbak Yayu ini, supaya nanti engkong eyangku bisa turun dan makan, maka saat itu juga kamu harus hentikan praktek itu, karena akan menjurumuskan kepada iman yang salah. Sekali lagi, ingat bagian depan, konsep iman Kristen tentang arwah, tentang alam akhirat, tidak ada badan ya, tidak bisa makan. Arwah tidak butuh makan, bahkan tidak bisa makan. Tidak hanya tidak butuh, karena berupa roh mereka itu. Dan juga tidak bisa turun ke bumi sembarangan. Karena mereka begitu detik itu mati, langsung neraka atau surga, atau surga tertunda melalui purgatorium. Jadi arwah itu tidak sebebas yang kita kira, yang tiba-tiba bisa turun, kita undang kok makan ya. Nah kalau ternyata ada yang makan beneran, itu siapa ramah? Roh jahat. Yang turun sembarangan itu roh jahat, yang menyerupai sebagai orang yang meninggal. Kalau bagian ini saya katakan kuncinya katekisit. Hanya memang di dalam kebiasaan kita ini, ada banyak orang yang nggak paham juga. Dan bisa bingung tentang penyediaan, sesajen maka warnanya kuning, dalam arti waspada. Kalau kata saya, saran saya adalah, kalau saran saya ya, kalau orang-orang banyak tidak paham, di dalam rumahmu, atau keluargamu, atau komunitasmu, dikiranya menyediakan sesajen itu untuk arwah yang sudah meninggal, maka hentikan praktek itu. Lebih baik Anda melakukan katekise tentang alam roh. Memang tidak gampang menghentikan. Karena seringkali kita berhadapan dengan adat, dengan tetua-tetua, dengan sesuatu yang lebih besar daripada kita. Atau kalau dikeluargamu, kalaupun terpaksa harus menyiapkan, katekise atau pemberitahuan, atau pembinaan itu diperlukan. Tapi saran saya dihentikan. Seperti Santa Monica, yang dulu menghentikan, menyediakan makanan untuk orang mati, yaitu suaminya, ketika uskup Ambrusius mengatakan, Nih, no, tidak boleh begitu. Karena bisa menjauhkan dari iman Kristen, dan justru malah mendekatkan kepada iman pagan. Karena pada saat itu orang-orang pagan, orang-orang penyembah Dewa Dewi, menyediakan makanan. Jadi ini rawan sekali bagian sesajen ini. Artinya apa? Artinya, kalau mau dilakukan, katekisenya harus kenceng. Kalau nggak mau katekise, hentikan. Tapi ini saran. Tidak ada hukum gereja yang mengatur ini. Saya hanya mengamati kebiasaan orang-orang Katolik di Indonesia yang masih sering menyediakan makanan, tapi lemah dalam pengertian. Sehingga pengertiannya, mengundang engkong makan yang meninggal itu supaya turun dari alam akhirat sana, biar engkong seneng nanti kembali kenyang, sudah engkong senyam senyum. Nah, kalau itu yang terjadi, maka Anda menuju pada jurang batu sandungan tadi itu. Maka saranku, hentikan praktek begitu. Kalau mau diteruskan, lakukan katekise. Jadi, pertama, hentikan. Kalau nggak mau katekise, hentikan. Selesaikan urusannya. Kalau mau dilakukan, kuatkan juga dengan pengertian. Jadi kalau mau dilakukan, pengertiannya perlu ditambah. Sehingga melakukan sesajen arwah tadi, tapi maksudnya benar. Karena apa? Itu hanya pengingat saja kok. Tidak untuk makan arwah. Jadi persoalan-persoalan mengenai mendoakan arwah secara Katolik ini, dan pernak-pernik yang ada di dalamnya, memang tidak simpel. Diperlukan memilah-milah-milah-milah dengan benar, dan jawabannya tidak pasti A atau B. Bisa merah, bisa hijau, tergantung konteksnya apa. Nah, seperti itu. Maka saya tidak punya jawabanmu, telah saya hanya memberikan pemahaman, ini begini, beberapa contoh yang nyata, ini begini, kalau hijau, syaratnya apa? Kalau merah, syaratnya apa? Dan tidak selalu bisa dilakukan dalam konteks tertentu, karena apa? Karena kalau ada orang Katolik yang kurang paham, dia bingung oleh tindakan menyediakan sajian, contohnya, maka kita harus waspada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah, Anda sudah paham. Sajian itu kan bukan untuk ngasih makan arwah yang meninggal, bukan ngasih makan engkong yang meninggal. Ini sesajian makanan ini hanya untuk mengingat. Ini semua yang saya sajikan kesukaannya engkong. Tapi itu pikiran Anda yang sudah paham. Ada orang Katolik baru, dia baru 3 bulan jadi Katolik. Oh, berarti itu mah nggak apa-apa ya? Nah, dia menyimpulkan sendiri. Karena pemahamannya belum ada, dia menyimpulkan sendiri. Kalau begitu menyediakan sajian, mendoakan arwah dengan sajianan itu, nggak apa-apa. Tapi dia menggunakan pikirannya sendiri, nggak apa-apa memberi makan. Pikirannya dia memberi makan. Beda bukan? Anda yang ngerti maksudnya apa, Anda yang sudah paham maksudnya jelas begini, orang yang tidak paham maksudnya lain. Itu yang dimaksudkan memberi batu sandungan. Anda menjatuhkan, saudara yang baru di Katolik itu, ke dalam jurang batu sandungan tadi. Maka di situ hati-hati dan waswada. Karena tindakan kita tidak hanya untuk kita sendiri. Sekarang bagian epilog, kita mengutip kembali 1 Korintus 8, ayat 4 sampai 13, di bagian yang terakhir, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Supaya kebebasanmu ini, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kuncinya, kita bebas, tapi harus ada pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, bisa melakukan, bisa hijau, bisa merah. Tetapi kalau kita melakukannya, jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Supaya mereka yang masih lemah, jangan menjadi binasa karena pengetahuan kita. Sebagai refleksi atau sebagai renungan di bagian terakhir, apakah tindakanku mendoakan arwah atau caraku mendoakan arwah dengan pernak-pernik yang berasal dari adat istiadat tadi, menjadi batu sandungan bagi saudara seiman atau tidak. Ini penting. Sudah untuk selalu kita renungkan. Dan yang pertama, jangan juga menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri. Demikian pemaparanku yang kok tetap nggak jelas ya, yang memang tetap nggak jelas. Tetapi kalau Anda pengetahuannya makin meningkat, ini semua jelas kok. Ini bisa begini, bisa begitu, bisa waspada, ini boleh kalau syaratnya begini, tidak boleh kalau syaratnya begini. Ini semua jelas, tapi memang syaratnya kita memiliki pengetahuan konsep yang benar mengenai apa itu orang mati, dunia orang mati, keadaan di dunia orang mati, rute orang mati, dan hal-hal seputar mendoakan arwah. Kalau itu Anda kuasai penilaian dan alat ukur dari satu korintus, itu semua membentuk satu pandangan yang mudah bagi kita. Demikian, Shalom Aleykim. Shalom Aleykim. Shalom Aleykim. Shalom Aleykim. Shalom Aleykim. Shalom Aleykim. Terima kasih.